Kamu tau rasanya presentasi di depan kelas kan? Pasti satu badan, geter-geter semua kayak pertama kali ngedate sama doi kan? Aku juga gitu 117 BPM Tapi kamu tau, aku tiba-tiba disuruh cecekku nyanyi Di pernikahannya yang ada sampe seribu orang Jadi cecekku tiba-tiba nyuruh aku Orang yang cuma bisa nyanyi-nyanyi kayak orang gila di toilet ini Nyanyi di pernikahannya lagu Frozen Yang Oficient Open Door itu lho, pernah denger kan? Oficient Open Door Dan aku pertama-tama terima-tima aja Soalnya aku kan ada yang baik Tapi yang dia gak bilang ke aku Ternyata dia ngundang hampir seribu orang Oh iya, thank you, thank you Oh iya, satu lagi Aku sama memeku ini kan udah bertahun-tahun Belum dengerin lagu ini Tapi kita cuma ada waktu 2 hari produktif latihan Supaya gak dipermalukan di depan seribu orang Gila guys, jadi aku jujur lumayan deg-degan Tiba-tiba cecekku minta aku Sama memeku untuk nyanyi Di depan panggung untuk nikahannya Gila, bahkan aku udah beli baju Kalau kamu keliatan di belakang itu Btw nanti kita bisa lihat sama-sama di depannya Besok itu sebenarnya kita gladi kotor dulu Sama cecekku Supaya kita maksudnya bisa gerak-gerak enak Dan kita Sekarang, aku sama memeku ini rencana mau Nyanyi-nyanyi dulu di kamar ya tau Supaya tau geraannya gimana gitu kan Supaya kita lebih smooth like a Michael Jackson You know what I mean Meme Let us latihan Mau latihan gak? Hah? Hah? Eh apa? Ya ayo Ayo, Meme siap gak? Nah, langsung ini guys Kita latihan dulu Meme siap tak? Meme siap flexing Flexing otot Ngambek guys, Meme ku ngambek Jadi kalau disini memang kita sampai bikin karaoke sendiri gini Karaoke DIY di rumah Terus ini katanya pakai tisu Supaya gak kena ludah gitu loh Supaya gak jijikin sih Terus kita bisa gini Coba dengerin Wuh 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 Halo Coba Meme ngomong sesuatu Ngomong sesuatu Hemi tuh apa? Ngomong sesuatu Laku Benerai Malah dibuat papaku karaokean gak? Ini gimana nih? Mama gak mau ikut karaokean? Later Hah? Later Later Gila ini lagunya tahun berapa nih guys Justru awal-awal kita pikir Emang lagunya sulit apa sih? Wah kok malah ads Wih Skip in 17 detik Hah? Wah gini Soalnya kan cuman lagunya anak-anak ya? Tapi pas kita coba Siap Mee? Siap? 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 Siap gak? Hmmmm For love is an open door Keniatanya kita salah pesan Soalnya ternyata lagunya tuh Aku sama Meme ku harus nyanyi gantian Siapa ya? It's crazy What? We've finished each other's Easy sir That's what I was gonna say Sampe sampe aku ini bengong dan banyak salah mas Ian And I Just meant to be Jadi koordinasi kita ini kalo telat atau lupa dikit aja Yaudah reputasi kita semua hidup hancur Can I say something crazy? Ya aku sama Meme ku tetep latihan sebisa mungkin Sampe liat-liat scene di filmnya ini supaya apas kan? Aduh guys ini jadi aku ini And it's nothing like I've never known before Love is an open time Gila mau dansa-dansa di istana gini gimana? Tapi anehnya Pas kita liat-liat tutorial untuk nyanyi Kok malah keluar kayak gini? Sampe liat orang-orang gila ini di Youtube Sampe bingung ini naiknya mau pilih yang mana? Gila, dansa gitu? Nggak Hah? Nggak Itu sih belum apa aku Eh, yang ini loh Apa? You? Jinx Jinx again Tapi tiba-tiba aja udah mendekati hari aja Ini dua hari sebelum ceci ku nikam Jadi katanya hari ini Aku mau diajak ke Kayak tempat untuk latihan Supaya kita beneran kayak gladi kotor gitu Aku masih kayaknya bayangin sih Di depan seribuan orang guys ya Mungkin semoga banyaknya nggak dateng Jadinya ratusan gitu ya Bahkan kalau setengah nggak dateng Itu masih ratusan orang Ngerti nggak guys? Ya karena gladi kotor terus kan nikah Jadi ini aku mau pakai parfum gitu Supaya siapa tau Lebih ada Aduh masuk Siapa tau lebih ada kayak Aura pernikahannya Nanti aku mau latihan sama memeku kayak beneran Kita Samping-sampingan terus nyanyi Love is an open door Semoga nggak kena copyrightnya So, let's just go Kita berharap ke Tuhan Yang terbaik Abis gitu kita ketemu ceci sama pengantinnya disana Eh kok pengantin Suaminya disana Berarti kalau suami itu apa? Eh, papa mertuaku Ya, kita ketemu papa mertuaku disana Jadi kita langsung ke tempat latihannya Dan jujur Pertama-tama nggak ada yang aneh Kita ke tempatnya selamat sampai tujuan Sampai aku langsung sadar sesuatu yang aneh Tapi ceciku ngarahin aku kemana ini? Katanya mau latihan Jadinya ke tempat-tempat gelap Kayak ruko-ruko Sus gini Wah, kita sampai bingung ini mau kemana kan? Katanya sih Blok E1 guys Nah, jadi aku ketemu ini kan Aku ketemu ini Ini ada E Nah, E Tapi sekarang nomor 1 E1 Ini tempatnya lumayan ngeri sih Bayangin kayak jam 12 disini Seru nih untuk jurid malem ya Ini tempatnya Iya Ada biru-birunya gini Oh Oke, oke Kita harus nyari tempat yang ada biru-biru polkadotnya gitu guys Tiba-tiba ini dicuri Gak tau ya guys Kalau ini videonya gak keupload Berarti ya kamu tau sendiri aku diapain Eh, itu ya? Itu polkadot biru Tapi tiba-tiba ada satu cccd Panggil sama kita Terus kita disuruh masuk Oh ini sini ya latihannya Nah, aku pikir ini santai aja Latihan ditemenin ceceku sama soon to be suaminya kan Tapi pas aku masuk Ternyata mereka ini belum dateng Dan adanya Itu orang-orang musik ini yang ternyata Band yang akan ngiringin kita di nikahannya Kayak profesional banget Bayangin aja kamu belum persiapan apa-apa Mana sana aja belum Tapi langsung disuruh nyanyi di depan live band Kayak kamu gak keringatan brutal ini Justru aku sampe grogi banget Soalnya orang-orangnya kok juga keliatan kayak serius banget Mau ninjau aku gitu ya Tapi untungnya Ternyata aku aja yang kebiasaan buruk Asumsi terlalu cepet Padahal bandnya ya santai-santai Kalian udah berapa lama ngeband gini? Masih muda-muda Kayak lebih laku Nomor 20 Jadi kita langsung pasrah ke Tuhan Coba nyanyi tanpa pemanasan Nah memang sih keliatannya disini aku having fun Kayak gak ada gugupnya gitu ya Tapi in reality Di dalam ini jantungku ada deg-degan paling 100 kali per detik Sama mungkin kamu gak bisa lihat Tapi kagiku ini gamateran kayak Kalau gak sengaja keliatan mantan di mall gitu loh Cuman yang lebih aneh Segugup-gugupnya aku Latihannya ini relatifly went smooth Kelayatannya ini memang lagu gampang Semuanya seperti yang aku gak pernah kenal Sebelumnya Tentangan Tentangan Kamu gak tau ccku ini dimana Katanya dia padahal mau dateng kesini Tapi ini udah sejam gak dateng-dateng guys Kita di php nih Mereka gimana perasaannya di php? Loh marah Nihat memekonnya saya marah gitu Oh ini diterima Halo Halo Ian Alarmatnya dimana? Oh E E1 ya? E1 tapi kok gelap banget ya? Iya memang gelap banget Ini ada yang Bener-bener Gelap-gelap gitu Depannya tuh biru-biru putih Biru putih Polkadot gitu loh Cek Puji Polkadot Ceker Akhirnya ccku juga dateng Pengantinnya dateng juga Ya nyanyi-nyanyi dikit juga ya dia Suaranya enak guys I hear you my dreams I hear you whisper across the sea I keep you with me Nati yang dikit Tapi pas aku lagi enak-enak makan Tiba-tiba mereka nyuruh aku nyanyi di depannya langsung Dipaksa sama ini Oh iya sekarang aku makan Waduh Dan masalahnya kita ini kan belum siap sama sekali Sampai pertama-tama aja gini Itu apa? Oh ulang 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 Waduh aku sampe ikut gugup soalnya Juga diliatin sama ibu mertua kan ya Tapi aku tetep coba beranaiin diri aja Dan untungnya Keliatannya kalau dari reaksi ccku Ya dia seharusnya suka kan Wijing Wijing Love is an open door Will you marry me? Itu kan cc-cc sama aku cc Oh iya seh Gimana gimana? Bagus Ratingnya berapa ratingnya? 11 out of 10 11? Kamu berapa cc? Ini kamu mesti Infiniti Infiniti Gila guys dikasih infinit ini Oke lah ya cepet-cepet punya anak guys Aduh Bye bye Oh iya saya harus bayar ya Ya guys kita tinggal nunggu Hari Hanika ini Mendek-dekan tapi ya Demi cc lah ya guys Besok kan ccku udah nikahan Dan kamu tau Aku baru dapet kabar Kalau aku harus bikin testimoni Beneran testimoni kayak speech di depan ribuan orang Jadi kamu tau aku selama ini 30 menit sebelum rekod video ini Aku dari tadi cuma bikin script ini loh Jadi aku besok literally aku harus speech Sama nyanyi di depan orang dan gak boleh salah Kalau salah sedikit yaudah itu reputasi ku hilang guys ya Reputasi ku seumur hidup Kerjaan aku gak bisa dapet kabar ya Soalnya pasti orang-orang kayak Oh kamu bukannya Sebastian yang speechnya nyandet-nyandet itu ya di depan panggung Yang nyanyinya fales-fales itu ya Atau mungkin aku overthinking aja lah ya Kita liat besok aja guys Doain ya Aku beneran duwek dekan ini Kau wendeng Aku sampe latihan-latihan sendiri di kamar Bayangin ada seribu orang di depanku Tapi meskipun aku masih gak tau ini Gimana caranya aku bisa hafalin speech Sama nyanyi dengan lancar Ditambah pressure-nya ribuan mata liatin kamu Kamu pernah gak nyanyi? Habis gitu kamu lupa satu lirik Akhirnya satu lagu itu kamu lupa kayak blank Aku takutnya gitu loh Gimana kalau aku speech? Habis gitu aku ngomong gini kayak Eh se... Apa ya? Waduh muati gak sih kalau kayak gitu? Bener gak? Kamu lagi bisa denger hatiku coba ya? Ya kayak gitu lah ya Tuhan Isus tolong ya Tiba-tiba aja hari ajalku udah dateng Ups Wah udah ya apa guys Kayak gentleman gini gak? Kayak aku mau nikah gini gak? Sangat deh semoga transisinya tadi smooth Dan gak terlalu aneh So ini kita mau ke hairdresser dulu Kayak di makeup-makeupin kecil lah ya Kayak artis-artis Korea gitu lah ya Aku juga gak tau ini mau ngapain Oke meskipun ini pertama kali rambutku di aneh-anein Aku pikir dia cuma naik-naikin rambutku Atau pakai style santai-santai lah Tapi kok dia bilang gini? Korean style Korean style katanya ya Mau di gelombang-gelombang Gila aku pikir dia kan bercanda Soalnya mana bisa muka secindo ini mau dijadikan Korea itu gimana Tapi ternyata dia langsung keluarin alatnya ini Kok menakutkan gini ya alatnya ya? Gak sakit tuh di gini Nah katanya sih ini alat supaya rambutku bisa panas Terus wavy wavy kayak gelombang gitu gak Jadi aku ikutin dia aja Rambutnya gak rusak kayak gini ya Gak, kan cuma sekali Rambutnya gak rusak sih Rusak otakmu ya Cuman kalo kamu pernah dicatok Seharusnya kamu ini gak boleh salah gerak sama sekali Soalnya kalo enggak ya rambutmu jadi kayak Daddy Corp You Share Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang bikin jantung gue deg-degan Takutnya set, aku nyes Wah mati aku Pernah gitu tak? Ada pernah gak? Nah ini kok Wih mana? Wih ini kenyau sih? Iya Waduh bahaya ini memang Wih untungnya Seemi ini kelihatannya udah berpengalaman Jadi dia kayak reflect mode Dan setelah jantung gue dipermainkan Ini ya sih ini? Wah nger sih Ini pertama kali sih aku kayak gini Wih ya beneran aku keras gini ya? Iya aku keras kok Iya Antibadai Tapi ini gak anti cewek tuh ya? Wah Ya kalo aku personally menurutku sih terlalu ganteng ya Bercanda ya meskipun itu fakta Iya ini sehari gak bisa ganti Ini udah soalnya aku dikasih gel Dikasih semuanya jadi kuaku banget Nanti aku nyanyi Aku kasih speeches Rambutnya kayak gini Duh semoga berjalan dengan lancar ya Jadi aku bantuin mamaku dikit Jadi kayak Cinderella gini ya Anak sama mamanya liat Sekarang lebih muda sih apa menurut kalian? Oke lah jujur pake jas ini Sangat bukan didesain untuk derajatnya Indo Jadi daripada mati kepanasan kayak abis dibilang I love you sama dobi Apalagi gak ada AC di Indonesia 30 derajat Abis gitu aku ini kayak 3 layer baju Aku langsung pergi ke tempat nikahannya cicikku Wah gila langsung Gue enakan jauh ini Jasnya juga aku lepas Kau kuat Lama-lama mau pingsan kalo sepanas ini Nah kalo dipernikahan Jina Apalagi yang Kristen Toto Itu biasanya ada sesuatu yang namanya whole mat Atau holy matrimony Misalnya disini tuh cuman warga yang eksklusif aja yang boleh datang Ini putih banget ya guys Abis didandanin jadi Korea keliatannya Kayak aku juga Dan nanti jam 6 malem baru acaranya Tapi ya jujur Meskipun ini cuman keluarga inti Aku aja sampe shock Soalnya beberapa keluarga inti ini Aku bahkan gak pernah ketemu seumur hidupku Dan ini keluarga inti doang udah sebanyak ini Nanti di acara memang seberapa Sampai-sampai saking deg-degannya ini Ini suaraku jadi kayak gini Kayak guys bercanda Itu miku yang error aja Mana bisa orang deg-degan kayak gitu Akhirnya cekiku sama pacarnya ini Jalan-jalan dramatis Nangis-nangisan Cuman ada kayak 1 menit lebih gak dilepas Aku bingung cara nafasnya gimana ini Ya namanya juga menikmati pernikahannya lah ya Tapi sekarang Masa kamu 2 jam sebelum pertunjuan Gak pemanasan kan gak mungkin Dan ini gak dikasih kabar apa-apa sama cekiku Soalnya dia tiba-tiba menghilang Ya namanya juga udah menikah ya Sampai-sampai aku ini naik lift Sama mimiku cari-cari orang yang bisa bantu aku nyanyi kan Dan memang sih kita ketemu solusi cepet ya Tapi Kamu tau ternyata kita dibolehin latihan Tapi cuman sampe 5.30 Jadi sekarang kan jam 5 Aku sama mimiku cuman punya waktu 30 menit untuk latihan Jadi kata petugasnya Kita bisa cek sound Tapi jujur Ini salah satu mimpi terburuk yang aku gak akan bisa lupain Soalnya pas aku masuk ruangannya Guendeng Ternyata tempatnya itu lebih besar dari punya kudul Sembaya besar banget ternyata Mati wan Mati mati Dan aku disuruh langsung naik di panggung ini Latihan sambil diliatin band yang kemarin sekarang Alive Oke 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 sekarang udah saatnya Aduh Gila segini Nanti aku di tengah-tengah sini guys Aku di tengah-tengah sini Diliatin Orang sebaya ini Nah lucunya sih Ternyata sebelum nyanyi aja Kerasa banyak kupu-kupu di perutan To be honest Pertama-tama sih went super well ya Cuman yang aku lupain Ini masih gak ada siapa-siapa yang liatin bos Belum ada emak-emak cindo Ngkong-ngkong Mami-mami cindo Ataupun Seturut temen dan orang yang punya hubungan darah sama aku Liatin aku Oke guys Kita baru selesai latihan Ya Maksudnya masih ada salah-salah sedikit selak Takutnya itu orangnya udah Sampai ratusan ribuan Nubah satu lirik udah Ambruk gitu loh Beneran Nah tapi kamu tau kan Kalau orang yang terlalu tegang Pasti malah performancenya tambah jelek kan Jadi aku coba tenangin pakai cara yang Menurutku patut ditiru Terima berkat dari Tuhan Cuman tiba-tiba aja setelah ngomong-ngomong bentar Udah mau jam tujuh dol Dan kamu tau Dari awal Aku ini udah mau muntah Soalnya hole yang tadi sepi Cuman ada petugas-petugas Sekarang orang yang salam-salaman sama aku aja udah sebanyak ini Dan ini baru di luar hole nya Apalagi pas masuk Ternyata jauh lebih barang Oh my Soalnya kamu itu literally Kayak liat lautan kepala orang Jadi dimanapun kamu melirik itu pasti ada mata Sampai-sampai ya Di belakang-belakang itu bahkan kamu gak keliatan Dan yang paling mind blowing Ini katanya petugas Masih 50% tamu yang dateng Lama-lama aku jadi gila dulu ini baru nyanyi Nah kalau misal kamu terlalu gugup Sampai berdiri pun gak bisa Kamu ngapain Ya makan Supaya kegup-gupanku berkurang dikit Ini Ini Sambil makan aja ya Hmm Kalau kamu gugup Sebelum ulangan Makan yang manis-manisur dulu ya Itu Semua Ewa Ini apa sih? Kaunya aneh sih Ini 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 Scalop Ini Paling aneh itu Apa ini Man? Masih 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 Rasanya jadi bakpao Eh Eee Kolakin Sharkfin Gila Sharkfin Jadi ini kayak Siripnya Ikan Biasanya Ikan Tapi jujur, meskipun memang sih makanannya ini aneh-aneh sampe bisa bikin otakku ini mikirin yang lain Ternyata semuanya cuman ketenangan sementara Dan pas semuanya habis, aku tek-tekan lagi Jadi aku punya plan B Kamu keliatan minuman ini, ini wine Dan kamu pernah minum sampe tipsy-tipsy dikit gitu gak? Kalau kamu tipsy, biasanya sih kamu lebih tenang Jangan tanya aku kok bisa tau info ini dari mana Jadi aku coba minum satu gelas, siapa tau memang bikin lebih tenang gak? Dan jujur, pertama-tama ini aku malah gak suka banget Pokoknya rasanya tuh waneh dan gak enak banget di tenggoroan Enak sih, tapi gak ada yang panas gitu Tapi aku tetep aja paksa untuk minum-minum Dan kok lama-lama minum alkohol ini jadi enak ya? Tapi gak ada yang kecanduan gak? Gila Lama-lama aku kecanduan ya, ngawur Kayak pikiran gue tuh kosong Sampai kalau ditanyain orang itu jawabanku kayak orang tolol gitu Tapi masalahnya ya disana Aku ini nambah wine kebanyakan Sampai-sampai pikiranku ini kayak nge-fly kan Dan tiba-tiba cepat tugasnya menurut aku 2 menit lagi untuk maju Hah, bukannya performanceku ini 30 menit lagi ya seingetku Waduh, memang wine ini bahaya ya Persiapan maju guys Habis ini langsung aku soalnya Ini supaya lebih gak gugup ya, supaya lebih chill Ayo guys, aku sampai 117 di PM Dan jujur, di titik ini semuanya tuh bisa jadi kayak blur Sampai muka aku tuh kayak orang yang mabuk kan Dan aku pokoknya gerain kakiku ke panggung Satu demi satu aja Tapi yang lebih gila ya Ternyata MC-nya tuh kayak nanyain temen-temennya cicikku dulu satu-satu gitu Supaya mungkin membuat kita lebih gugup ya Dan ternyata disinilah aku harus ngelakuin speechku Kita ke spes Aku langsung majuin kakiku satu persatu Dan aku pokoknya buka mulutku aja Basically speech-nya ini cuma cerita-cerita tentang pas dulu kecil cicikku suka bully-bully aku Iya, mayoritas trauma masa kecilku dari sana And jujur, speech-nya berjalan dengan lancar lah Tapi kamu tau Di momen-momen ini aku kan kayak liat-liat mix Soalnya aku tuh tiba-tiba ngeblank lirik untuk awal-awal lagu Dan MC-nya ini tiba-tiba aja udah nyuruh mimiku maju Waduh, jujur aku udah berusaha untuk ngiketin sepisahnya Tapi tiba-tiba lagunya udah start aja Untungnya aku tiba-tiba iket tuh Gila, ternyata memang usaha itu gak akan mengkhianati hasil ya, Bastis Tapi kan percuma kalau ini berhasil tapi cicikku gak suka Jadi aku langsung tanya dia Ya oke lah mungkin minum-minum dikit lagi ya Langsung reda kan? Gimana lagi? Jadi performance-nya Jadi api ceritain di base-nya api sih Api, api langsung Api Rating, kasih rating 10 out of 10 10 out of 10 guys, berhasil-berhasil Tapi yang paling shocking Pas pulang rumah, aku ketemu ini Kamu masih inget angpau ini? Aku kan cek Kamu tau? Aku dikasih 1 juta dong Meskipun jantung koroner, ini worth it ya guys Ini cuan namanya